selamat menikmati ketah daun jarak ini pada gigi yang berlubang mungkin bapak ibu pernah melakukannya mungkin ketidakpahaman bapak ibu untuk meredakan rasa sakit pada gigi yang sudah berlubang sebenarnya itu sangat berbahaya kenapa sangat berbahaya ketah daun jarak ini dapat mengkroposkan gigi jadi ketika gigi bapak ibu itu sudah berlubang dilakukannya pada rokan daun jarak ini giginya itu bakal kropos ketika dilakukan pencabutan itu akan sangat sulit dilakukan karena ketika dilakukan pencabutan dia rapuh sehingga ada kejadian gagalnya dilakukan pencabutan gigi baiklah saya akan bereksperimen pada kali ini dengan cara saya akan membuktikan pada bapak ibu bahwa bagaimana kedasyatnya ketah daun jarak ini dapat mengkroposkan gigi rear bawah gigi insisifus masih sehat ya jadi kita akan bereksperimen dengan menaruh getah jarak getah jarak pada gigi i tersebut ini adalah getahnya kita lapisi pada bagian mahkotanya kita tunggu beberapa saat kita akan bereksperimen bagaimana getah jarak ini dapat mengkroposkan gigi kita ini kita lakukan pada mahkota yang sehat jadi kalau kita sudah membuka mahkotanya kita lakukan penaruhkan penaruhkan getah jarak dia bakal kropos giginya kita tunggu beberapa menit ya itu merupakan lapisan terluar gigi jadi coba kita lakukan pada gigi yang sudah dibelah ya ini gigi yang sudah dibelah yang tidak ada lapisan emailnya kita juga taruh apa yang terjadi jika kita mengoles pada gigi terluar gigi yang masih ada emailnya dia masih bisa bertahan ya tidak langsung kropos terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apabila kita melakukan penarokan getah jarak yang terus menerus pada gigi, dia bakal membuat giginya rapuh pori-porinya dia terbuka bisa kita lihat pori-porinya ini dia terbuka ya begitulah hasil eksperimen dari kita hari ini bahwa intinya ketika kita melakukan penarokan getah jarak pada gigi dia akan membuka pori-pori giginya sehingga membuat gigi kita itu keropos ya begitulah hasil eksperimen kita pada hari ini tentang penarokan getah jarak pada gigi asli ya jadi bisa terlihat bahwa pori-pori gigi ini terbuka tadi sudah saya katakan jika bapak ibu mengalami masalah tentang kesehatan gigi dan mulut segeralah berkonsultasi kepada ahlinya supaya tidak menyembahkan seki-ki yang parah ya selamat menikmati selamat menikmati